Intro Hai, Assalamualaikum rekan si Bambu Studio Bagaimana kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dengan cerita-cerita menarik seputar sosial rumah dari kami Setiap rumah pasti memiliki ikatan emosional tersendiri bagi penghuninya Apalagi jika sudah dihuni sejak kecil tentu ada berbagai kenangan yang sayang untuk dilupakan Seperti cerita pemilik rumah ini Beliau akan melakukan renovasi pada rumahnya agar terlihat lebih modern namun juga ingin mempertahankan beberapa sisi bangunan yang menyimpan memori masa kecil bersama keluarga Penasaran hasil detailnya kan? Makanya simak terus yuk sampai selesai Video ini kami persembahkan untuk anda yang sadar akan dunia yang penuh keberagaman Untuk anda yang percaya antara satu orang dengan yang lainnya ada banyak hal yang berlainan Ini untuk anda dari kami yang percaya bahwa setiap rumah memiliki ceritanya masing-masing Kami bukan yang terbaik Tapi kami percaya setiap rumah punya cerita Pemilik rumah ini merupakan pegawai di instansi keuangan pemerintah Sebenarnya beliau bersama anak dan istri telah tinggal di sebuah hunian di daerah Tebet, Jakarta Selatan Sedangkan rumah yang akan direnovasi ini merupakan hasil warisan milik keluarga besar yang sebelumnya akan dijual dan dibagi hasil Karena gak ingin kenangan masa kecilnya hilang begitu saja Beliau pun membeli rumah ini dan memutuskan untuk merenovasi beberapa bagian agar tampak lebih elegan Sekedar informasi arsiteksi Bambu Studio yang akan menangani rumah ini adalah Pak Eduard Patisilano, IAI So, siap-siap kagum sama rancangan desain dari Pak Edu ya Oke, back to the house Karena berada di suatu komplek di daerah Jatiwaringin, Jakarta Timur Yang mayoritas warganya adalah purna wirawan militer Beliau request agar desain rumahnya dibuat bersahaja dan gak terlalu mencolok Maka disepakatilah modern tropis sebagai tema hunian Karena terlihat tidak arogan Namun tetap memperoleh aspek yang elegan dari pemilihan warnanya Beberapa poin yang tetap dipertahankan dalam rumah adalah Pembagian ruangan, pemilihan beberapa furniture, taman Likwanyu, dan beberapa pohon di sekitar rumah Komposisi lantai 1 pada rumah ini ada area carport, garasi, teras, foyer, ruang bersama, ruang makan, dapur bersih dan dapur kotor, musola, kamar mandi, kamar tidur utama dan kamar tidur tamu, area servis, dan taman Sedangkan pada lontai 2 rumah terdapat ruang bersama 2 kamar tidur anak, perpustakaan, kamar mandi, dan area servis Fasad rumah ini ditarik ke arah modern tropis Dengan desain bangunan yang dibuat simetris pada sisi kanan dan kiri bangunannya Nah, sudut atap rumah dibuat cukup tinggi agar menampilkan kesan yang lebih berwibawa Warna-warna yang dipilih pun cukup netral Seperti coklat granite cream, coklat indian sandstone, coklat kayu merbau, WPC, dan juga plat metal Semua material tersebut dipadukan dengan komposisi yang selara sehingga memberikan kesan bangunan yang modern, elegan, bersahaja, dan berwibawa Area karpot ini didesain unik pada bagian dinding yaitu dengan melakukan penggabungan 2 material Khas seperti rumah zaman dulu Sedangkan aspek kekinian diperoleh dari penempatan lampu spotlight yang begitu tepat sehingga menghadirkan kesan elegan Ukuran karpot cukup luas sehingga dapat menampung hingga 2 buah mobil keren Masih kurang lega gak? Tenang, di rumah ini juga terdapat ruang garasi yang berada di belakang karpot tadi Saat akan menuju ke teras rumah, kita akan disambut dengan berbagai bunga yang tumbuh dengan subur di taman depan termasuk tanaman Lee Kuan Yew Selain untuk memanjakan mata, area taman ini juga berfungsi sebagai area hijau pada rumah Lalu saat berada di teras depan, kesan hangat dan bersahaja akan sangat terasa Karena menggunakan material berwarna cerah pada dinding dan tiang rumah Terdapat juga kursi yang dapat digunakan untuk menikmati waktu santai di depan rumah Masuk ke dalam rumah, kita akan berada di area foyer yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk tamu Desain ruangan ini dibuat cantik dan elegan dengan menggunakan ornamen ruangan bertema modern tropis yang berasal dari material pilihan Kemudian ada kamar mandi yang didesain modern dan dilengkapi dengan kloset duduk untuk kebutuhan di lantai satu Selanjutnya ada ruang bersama yang dapat digunakan untuk menghabiskan momen seru bersama keluarga Karena dilengkapi dengan TV dan sofa yang cukup luas Terdapat juga lampu spotlight dan hiasan dekoratif sehingga menambah kesan yang hangat pada ruangan Puas berkeliling melihat pemandangan cantik, kita bisa beristirahat di kamar tidur utama yang juga cantik Kamar ini didesain menggunakan interior dan percayaan bertema modern tropis agar menghadirkan sisi personal dan kehangatan dalam ruang Untuk sirkulasi udara dan cahaya terdapat bukaan jendela cukup lebar yang menghadap ke arah taman Memiliki ukuran ruangan yang luas, kamar ini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti sofa, meja rias, televisi, dan wardrobe untuk menyimpan aksesoris dan pakaian Terdapat juga kamar mandi yang didesain modern lengkap dengan kloset duduk dan akses menuju ke inner courtyard Nah, pasti unik banget kan? Di depan kamar tidur utama terdapat kamar tidur tamu yang didesain gak kalah menarik juga Penempatan spotlight, penggunaan material, dan pemilihan hiasan dekoratif dipadukan dengan sempurna ke dalam ruangan ini Terdapat bukaan jendela yang cukup lebar menghadap ke area taman depan dan samping rumah Lalu ada kamar mandi yang didesain modern menggunakan kloset duduk di dalamnya Untuk akses sudara dan cahaya, area ini memiliki akses ke taman belakang rumah melalui slider yang cukup lebar Nah, langsung lihat kesana yuk Area ini sangat cocok digunakan untuk bernostalgia semasa kecil dulu Bagaimana enggak? Di area ini kita bisa menikmati udara segar serta pemandangan indah dari pohon dan bunga di taman belakang yang dipertahankan keasriannya Terdapat juga teras yang didesain luas menggunakan lantai bermotif kayu Sehingga nyaman digunakan untuk olahraga di setiap pagi atau sekedar duduk-duduk santai ketika sore Tanpa khawatir privacy terganggu Jika ingin mengakses ke berbagai sudut taman, kita bisa menggunakan jalan setapak yang tersedia Nah, ini benar-benar paket lengkap untuk nuansa yang cukup mantap Selanjutnya terdapat ruang makan yang dilengkapi dengan meja dan kursi makan sesuai kebutuhan keluarga Penempatan lampu spotlight juga memberikan kesan yang tepat untuk menghadirkan kehangatan dalam ruang Untuk menemani suasana santap bersama keluarga, terdapat bukaan dengan pemandangan taman belakang yang cukup cantik Berdekatan dengan ruang makan, ada dapur bersih yang didesain menggunakan konsep letter L Nah, konsep ini cukup bermanfaat untuk menghadirkan ruangan dapur yang lebar dan mudah diakses Interior ruangan juga dibuat modern sehingga memunculkan kesan yang bersih dan rapi Jika ingin memasak porsi besar, terdapat dapur kotor yang didesain lebih luas Area ini dilengkapi dengan fasilitas memasak yang lengkap dan juga storage yang cukup luas sehingga bisa menyimpan berbagai kebutuhan Di sebelah dapur kotor ada area taman untuk akses utilitas ruangan dan juga 2 kamar tidur air tank Beserta kamar mandi yang didesain nyaman sesuai kebutuhan Nah, di sebelah kamar mandi terdapat musola yang sudah dilengkapi dengan tempat wudhu di dalamnya Area ini menggunakan material khusus sehingga mampu menghadirkan kesan ruangan yang cukup adem Terdapat juga bukaan jendela yang menghadirkan pemandangan taman depan rumah sehingga menambah kesan yang harmoni saat ibadah Berikutnya ada kamar mandi yang didesain modern untuk memfasilitasi kebutuhan di lantai 2 Di lantai 2 ini juga terdapat kamar tidur anak yang didesain menggunakan interior ruangan bertema tropis modern Kamar ini juga sudah dilengkapi dengan lampu spotlight dan hiasan dekoratif yang cantik Untuk akses udara dan cahaya terdapat bukaan jendela dengan pemandangan ke area taman belakang rumah Masih dengan nuansa modern tropis, kamar tidur anak kedua juga didesain nyaman sesuai dengan kebutuhan seanak Kamar tidur ini dilengkapi dengan spotlight dan juga hiasan dekoratif agar menghadirkan kesan ruangan yang cukup hangat Terdapat juga bukaan jendela yang menghadap ke taman belakang untuk menghadirkan pemandangan yang cukup indah Nah last but not least, di lantai 2 ini juga terdapat perpusakan pribadi yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku koleksi dari sang pemilik rumah Berakhir sudah cerita menarik dari desain rumah modern tropis di daerah Jakarta Timur ini Setiap hunian pasti memiliki kenangan tersendiri Seiring waktu yang terus berlalu tentu akan lebih baik jika kita dapat merawat kenangan itu Dan membagikannya menjadi sebuah cerita berharga yang penuh cinta Setuju apa setuju nih? Yaudah kan si bambu bantu kami menuju sejuta subscriber untuk sejuta cerita inspirasi seputar hunian Jangan lupa buat kasih komentar, curhatan atau ceritakan apapun seputar rumah Mudah-mudahan si bambu bisa memberikan solusi dan membuat mimpi-mimpi itu menjadi nyata Untuk cerita solusi yang lainnya jangan lupa follow IG dan Facebook si bambu juga ya Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!